Halo selamat datang di Omopus ID membahas game Mobile Legends Bang Bang Oke guys kali ini kita akan membahas Master Code dari Hero Cyclops guys ya Disini chapter 4ku sudah selesai yuk langsung saja kita ke setiap chapternya guys Di chapter pertama kita harus memenangkan pertandingan dan memberikan damage minimal 25% guys Nah damage yang dimaksud itu adalah Hero Damage guys Jadi yang warna merah ini guys ya Untuk chapter ini kita bisa build Mage atau support saja karena 25% damage itu tidak terlalu banyak guys ya Kemudian di chapter kedua kalian harus mendapatkan 40% cooldown reduction dalam 15 menit pertama pertandingan guys Untuk chapter kedua ini kalian pakai saja emblem Mage atau emblem support yang memberikan cooldown reduction yang banyak Kalau belum punya emblem Mage atau support kalian bisa mencapainya dari item juga guys Karena 40% dalam 15 menit itu pasti tercapai lah guys ya Untuk rekomendasi item yang cepat mendapatkan cooldown reduction itu ada item magic shoes ini guys Ini yang paling murah bisa memberikan 10% cooldown reduction Kemudian item enchanted talisman itu 20% cooldown reduction Jadi enchanted talisman ini item yang memberikan cooldown reduction terbanyak Kemudian fleeting time adalah item kedua yang memberikan cooldown reduction terbanyak guys Disini aku contohkan aku beli magic shoes dan enchanted talisman Total 2 item ini 30% dan emblemku 10% cooldown reduction Dan cooldown reduction disini sudah 40% guys ya Chapter ketiga kalian harus memberikan 10 damage menggunakan planet attack Dalam kurun waktu 5 detik Sedangkan planet attack ini hanya menembakkan 5 damage kepada hero lawan guys ya Atau kepada lawan di dekatnya Jika ada lebih dari 1 lawan maka dia akan menembakkan random guys Jadi untuk chapter ketiga ini kalian harus menggunakan skill 2 Dan harus memanfaatkan pasif dari cyclops ini Karena setiap cyclops skillnya mengenai lawan maka cooldown dari setiap skillnya itu akan berkurang setengah detik guys Jadi cooldown dari skill 2 nya nanti akan bisa cepat guys Untuk chapter ketiga ini aku sarankan kalian beli enchanted talisman karena dia akan menambahkan 5% maksimal cooldown reduction guys Jadi cooldown reduction kalian bisa 45% maksimalnya Disini ya 45% dengan enchanted talisman Nah untuk chapter ketiga ini aku punya tips ya Yang pertama itu kalian beli item-item cooldown reduction Supaya cooldown dari skill kedua ini bisa lebih cepat Kemudian kalian juga build agak tanky gitu guys Supaya ketika kalian mengejar hero lawan Kalian tidak mukil gitu guys Untuk contoh dari chapter ketiga ini kalian bisa lihat videoku berikut ini guys ya Cuplikan dari pertandingan klasik Terima kasih telah menonton! Kemudian di chapter keempat kalian harus mengeliminasi the big guys guys Mengeliminasi disini artinya kalian harus memberikan kill kepada the big guys ini Untuk hero in the big guys itu apa aja kalian bisa lihat disini Ini heronya Kebanyakan adalah hero-hero tank Kecuali Bane yang adalah seorang fighter guys Untuk chapter keempat ini aku sarankan Build magic penetration yang tinggi Karena hero tank itu memiliki defense yang tinggi guys ya Jadi defense nya itu bisa ditembus dengan magical penetration Karena cyclops ini kan memberikan magic damage ya guys Jadi magic penetration akan bisa menembus pertahanan tank itu guys Aku sarankan juga kalian bawa spell Clamshot ini guys Supaya jika hero lawannya mau kabur atau udah sekarat itu kalian tembak aja guys ya Untuk contoh dari chapter 4 kalian bisa lihat cuplikan pertandinganku di mode klasik berikut ini guys Terima kasih telah menonton Oke mungkin sekian dulu guys untuk master record dari hero cyclops kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Supaya tidak ketinggalan video-video dari aku selanjutnya Dan jangan lupa share juga Supaya video ini lebih bermanfaat juga ya Untuk banyak orang guys Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye